Ya jadi awalnya itu kita dan teman-teman itu orang-orang yang sebenarnya senang sekali tertarik dalam dunia pendidikan. Nah kemudian kita melihat kenapa sih daycare yang pertama tentunya kita sadari kalau kita berdedikasi di dunia pendidikan yang paling mampu menjadikan sesuatu hal yang terbaik itu adalah pada perubahan dini. Nah daycare itu kan dini gitu ya makanya kita memberi nama roots tentunya. Nah itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua perubahan-perubahan yang ada di anak-anak itu ketika masih kecil itu akan terbawa terus. Makanya di dalam istilah pendidikan masa yang paling krusial dan potensial itu ada di masa 0 sampai 5 tahun. Oke itu yang masa keemasan ya? Ini masa keemasan gitu ini masa yang penting. Sementara kita tahu trennya hari ini para ibu itu bekerja. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua kita susah banget cari mbak nih. Oke ya. Ini jadi masalah juga. Ini jadi masalah yang cukup pelik. Sementara ini anak generasi loh gitu ya yang dia harus tumbuh kembang secara optimal tentunya. Nah ini perhatian buat kita gitu bersama bahwa pertama itu terus yang kedua juga kita semua nih teman-teman yang ada di root itu memang teman-teman yang cinta dengan anak-anak. Nah ini yang membuat kita yuk yuk kita bikin yuk bisnis daycare. Oke baik berarti pada akhirnya juga harus pada suka dengan bermain dengan anak-anak. Pasti harus punya passion ke sana. Harus ada passionnya di sana baik. Ini kita di pertanyaan selanjutnya kita sambil coret-coret aja ini ibu karena saya akan bertanya terkait dengan potensinya. Bagaimana sebenarnya dari ibu Sinong sendiri itu melihat potensi pertumbuhan daripada daycare ini di Indonesia. Tapi saya punya pena di sini supaya kayak di sekolah bu kita coret-coret papan. Silahkan ibu. Bagaimana sih sebenarnya potensi daycare ini di Indonesia. Ya jadi karena tadi kita udah bicara tentang masalah bagaimana tren ibu kemudian juga bagaimana susahnya kita mencari mbak. Sebenarnya bisnis daycare ini kita jangan melihat bahwa kita harus punya modal yang sangat besar loh. Saya tahun 2000, sorry tahun 1997 itu mengikuti sebuah pelatihan daycare. Tentang daycare dan itu ada daycare itu di sebuah pasar batik tradisional yang ada di Solo. Saya gak bisa nyebutin itu. Tapi itu ada. Artinya kebutuhan masyarakat pada saat itu sudah muncul loh tentang daycare. Kalau di pasar itu aja ada, masa di tempat-tempat modern juga ada. Ya artinya bisnis ini sih sebenarnya bisa dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Daripada di rumah gitu misalnya. Terus kebutuhan masyarakat di sekitar tempatnya juga ada. Maka kita bisa membuat daycare tentunya. Karena memang daycare itu prinsipnya itu adalah layanan. Seberapa jauh layanan yang akan kita berikan. Semakin hebat layanan yang akan kita berikan yang semakin mahal harganya. Berarti saya bisa note ini ada salah satu yang harus kita note disini layanannya gitu ya. Yang pertama adalah layanan. Oke. Oke. Mas yang ngulis ini ya. Oke. Sama-sama bu kita gantian aja. Oke oke. Kemudian layanan itu akan berkembang dengan angka. Oke. Nah layanan akan misalnya adanya kebutuhan observasi psikologi setiap bulan. Oke. Tentunya akan berbeda dengan apabila tidak ada layanan seperti itu. Walaupun pada prinsipnya kan daycare itu kan memfasilitasi segala tubuh kembang. Sebagai tempat untuk tubuh kembang si anak. Mau tidak mau sebenarnya ada di situ gitu. Tapi kalau misalnya mau sederhana layanannya tidak ada juga it's okay gak masalah gitu. Nah kemudian yang kedua kita bicara tentang selain layanan itu adalah apa itu namanya fasilitas dari caregiver. Caregiver. Iya. Sumber daya manusianya gitu ya. Sumber daya manusia atau SDM ya. Iya. SDM. SDM aja. Oke. Nah SDM tentu jangan berbeda-berbeda. Baik. Yang kita tawarkan siapa kemudian apa itu yang akan diberikan juga apa dan angka juga akan keluar dari situ. Baik. Ini berarti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.